bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini aku mau berbagi ya mau menjelaskan tentang tutorial ya jadi salah satu aplikasi pendukung untuk trading saham ya jadi yang sering saya gunakan itu RTI bisnis ya oke ini tampilan pertamanya ya jadi yang ini ihsg ini ya oke kita Scroll ke bawah ya indeks diary lihatlah memang ihsg nya lagi eh bagus ya cuma ini yang satu hari tinggal klik satu minggu eh uptrend ya bagus tiga bulan enam bulan oke kita Scroll ke bawah kita bisa cek satu persatu ya misalnya ini tanggal 19 minus 0,04 persen tanggal 30 Juli oke menghijau ya ihsg warna ungu ini market close ya jadi kalau merah turun kalau hijau naik oke ke bawah ini indeks performance low high range low high range nah disinilah volume ya volume share yaitu volume saham ya ini 14,3 B oke kita ganti ke indeks ini dojon hijau dollar indeks merah ini tokio ya n225 tokio ada hongkong dan lihat saja IDX ini Indonesia Composite Index mau merah LQ45 merah dojon menghijau ya oke pindah ke watchlist inilah watchlist saya ya jadi kalau teman-teman ingin menambahkan lagi ya ini saya kasih kode saham gue jadi kalau ingin menambahkan tinggal akan plus tambah simbol misalnya pengen yang sama pak kodenya tinggal ketik misalnya UNTR oke ini UNTR 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 oke adanya UNTR ya terus misalnya kita kita mau menambahkan lagi eh mau bikin lagi new watchlist ya oke kita ketik misalnya saham and DALAN dan DALAN terus kita tinggal save nah jadi saham yang mau kita masukkan itu tinggal ketik disini contohnya C PIN oke oke terus misalnya mau tambah lagi misalnya berisari ayah bris bris nah itu ya oke lanjut kita ke mover inilah saham-saham gainer ya saham-saham juara yang eh saham-saham yang melejit eh untuk hari ini luck ya luck profit 27,08% ya keren kan oke kita klik lagi kita lihat loser ini saham-saham yang turun ya ini yang turunnya posisi atas Frank diikuti oleh RALS gudang garam MDKA medko agro dan seterusnya terus juga kita bisa lihat ini aktif turnover inilah saham-saham yang eh paling aktif ya diantara mungkin 700 lebih saham perputarannya sangat aktif ya yang pertama itu TLKM saham telkom ini saham-saham bluechip semua ya terus aktif volume share ya jawabannya friend ya saham ini selalu digoreng oleh para bandar terus aktif frekuensi ini inilah saham-saham yang aktif referensinya ya paling atas crash ya krakato steel telkom MDKA breeze friend raja pura bbri antam bbkb net foreign buy inilah saham-saham yang banyak dibeli oleh luar negeri yang pertama BMRI ya bank mandiri bng a tbl a pawon jen ini yang banyak dibeli ya saham-saham yang kemungkinannya akan naik ini terus not foreign sell ini saham-saham yang banyak dijual oleh asing ya urutan pertama telkom telkom lihat teman-teman 160,6 million ya sangat-sangat besar oke next kita ke cat kalau kita ingin masuk ke cat ya ini ada rotasi your phone jadi ini diputar cuma kalau sinyalnya bener-bener bagus ini cepat ya cepat nah itu dia ini contohnya nih Unilever ya oh Unilever dalam keadaan sideways oke teman-teman kita kembali ini cuma sekilas aja ya detilnya nanti kita masuk ke karansi ya ini karansinya ada rupiah Australia dollar euro euro British Chinese jepan yen dollar Singapore oke kita next ke ini ya kita kita masuk ke metal ya US dollar per ounce ini ada silver ya perak ada emas ada platinum spot oke kita lanjut ke news karena saya gak pernah ini trading ini saya hanya trading saham news disinilah ada ee beberapa berita tentang ee saham ya tentang laporan keuangan tentang RUPS ekonomi global yang jelas ya kita lanjut lagi ke kalender jadi di kalender ini nanti ee setiap hari ini ada agenda ya misalnya J D R A tanggal 31 Agustus 2020 akan mengadakan RUPST ya rapat umum pemegang saham dan RUPSLB rapat umum pemegang saham luar biasa ee di kalender ini juga nanti kita mengetahui saham-saham yang mau bagi-bagi dividen ya seperti ini contohnya nih J DSPT ya cash dividend rp10 per lembar lumayan daripada tidak dapat in off in off rp7,5 per lembar lumayan terus disini juga kita bisa lihat eh eh tanggal berapa ada IPO ya initial public offering ya jadi kalau ada IPO biasanya para retail maupun bandar itu siap-siap ya siap-siap untuk menggoreng saham-saham yang ee mau IPO cuma ini di scroll kebawah mungkin agak lama ya belum tahu ini ada saham apa yang mau IPO ya ini lihat nih saham-saham besar nih TK IM 25 ya cash dividend INKP 50 lumayan checkpin oleh keren 81 kita scroll kebawah nah ini dia IPO ya ini biasanya ini yang ditunggu-tunggu nih IPO para bandar nunggu ini tanggal ke 8 September 2020 Puri Global sukses TBK ya price 170 oke teman-teman ee mungkin sekian saja tutorial tentang RTI bisnis ee terima kasih yang telah menonton video ini semoga anda yang mau trading sukses bisa cuan besar juga yang investasi bisa sabar dan juga bisa cuan besar dan kita sama-sama cuan sehingga kita bisa bebas finansial terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih.